Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita awali dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang lafad-lafad yang mengawali jumlah ismiah Pembahasan kita kali ini adalah jumlah ismiah yang diawali oleh isim aliflam pola ketiga yakni isim bertemu dengan harf, harfuljer atau tarof makan Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kita review terlebih dahulu materi yang sudah kita pelajari mulai dari jumlah ismiah Apa itu jumlah ismiah? Jumlah ismiah adalah setiap kalimat atau aljumlah yang diawali oleh kata benda atau isim Rumusan jumlah ismiah adalah muptada bertemu dengan khobar Contohnya, al-muslimu alimun Seorang muslim laki-laki itu adalah pandai Al-muslimu sebagai muptada, alimun sebagai khobar Khobar menerangkan muptada Rumusan jumlah ismiah ada tiga macam pola Yang pertama adalah pola satu Isim plus isim Kata benda bertemu dengan kata benda Muptadanya isim, khobarnya isim Pola kedua adalah isim plus fi'il Kata benda bertemu dengan kata kerja Dan pola ketiga isim plus harfuljer atau tarof makan Kata benda bertemu dengan huruf jer atau tarof makan Lafat-lafat yang mengawali jumlah ismiah ada enam macam Jadi jumlah ismiah diawali oleh enam macam wafat Yang pertama adalah Al-zoma'ir al-munfasilah Kata ganti nama orang Yang kedua Asma'ul isyarah Kata penunjuk Yang ketiga Ismul alam Nama benda tertentu Yang keempat Al-mu'arruf bi'al Isim yang diberi alif lam Yang kelima Al-azma'ul ma'usul Isim ma'usul Dan yang keenam Ma'udifah ila ahadil ma'arruf Isim yang disandarkan kepada salah satu isim ma'arifat di atas Nah yang kita pelajari kali ini adalah jumlah ismiah Yang diawali oleh isim yang diberi alif lam Atau al-ma'arruf bi'al Sekarang kita masuk ke pembahasan inti Yaitu jumlah ismiah yang diawali isim alif lam pola ketiga Yaitu isim alif lam plus harf Harf uljer atau lorof makan Masih ingat ya apa itu isim alif lam? Jadi isim alif lam adalah setiap isim atau kata benda yang ditentukan atau menjadi tertentu Dengan adanya alif lam di depan kata Boleh dikatakan isim yang asalnya tidak tertentu dan menjadi tertentu karena diberi alif lam Nah isim alif lam atau al-ma'arruf bi'al di awal jumlah ismiah adalah wajib Bagi selain domir munfasil, isim isyara, isim ma'alam, isim ma'usul dan ma'udifah ila ahadil ma'arruf Jadi selain domir munfasil, isyara, isim ma'udifah ila ahadil ma'arruf Itu hukumnya wajib ya Menambahkan alif lam Nah perhatikan contoh berikut Al-muslimu fil masjidi Seorang muslim laki-laki di dalam masjid Al-muslimu sebagai muptada fil masjid sebagai khobarnya Nah jumlah ismiah ini adalah jumlah ismiah pola ketiga Karena isim bertemu dengan huruf-huruf jir dan ma'udurnya Jadi al-muslimu sebagai muptadanya fil masjid sebagai khobarnya Contoh yang kedua Ato libu fil fosli Seorang murid laki-laki di dalam kelas Ato libu sebagai muptada fil fosli sebagai khobar Ya ini menerangkan ato libu Ini juga termasuk contoh pola ketiga Karena isim atau libu bertemu dengan harf Harful jir ya ini fi Fil fosli huruf jir dan majururnya Nah contoh ketiga Asa ilu ammal bayti Seorang pengemis di depan rumah Asa ilu sebagai muptada ammal bayti sebagai khobar Nah ini juga termasuk contoh pola ketiga Karena isim bertemu dengan zoruf makan Nah ini adalah beberapa contoh dari jumlah ismiah Diawali isim alif lam Nah pola ketiga Isim bertemu dengan harful jir atau zoruf makan Masih ingat ya Yang termasuk huruf jir atau zoruf makan ya Nah sekarang kita masuk ke contoh sederhana Dari jumlah ismiah yang diawali isim alif lam Pola ketiga Perhatikan contoh berikut Al muslimu fil masjidi Seorang muslim laki-laki di dalam masjid Al muslimu adalah isim yang ditambahkan alif lam Kemudian fil masjidi sebagai khobar nya Yang khobar yang diawali oleh huruf jir Al muslimu fil masjidi Seorang muslim laki-laki itu di dalam masjid al muslimu Sebagai muptada Isim yang ditambah alif lam Fil masjidi sebagai khobar Ya ini isim bertemu dengan huruf jir Nah kemudian Jika isimnya kita ganti dengan musana atau dua Maka menjadi al muslimani fil masjidi Khobar nya tidak berubah Atau tidak berpengaruh Jika jama al muslimuna fil masjidi Beberapa muslim laki-laki di dalam masjid Jadi khobar nya tidak berpengaruh Nah sekarang kita kembangkan kalimatnya Dengan menambahkan keterangan sifat Ingat ya sifat mengikuti yang disifati Kalau yang disifati ma'rifat Atau tertentu maka sifatnya juga tertentu Kemudian kalau yang disifati majurur Maka sifatnya juga majurur Atau dikasru akhirnya Perhatikan contoh berikut Al muslimu al alimu fil masjidi al kabiri Seorang muslim yang pandai di dalam masjid yang besar Al muslimu al alimu sebagai muptadanya Fil masjidi al kabiri sebagai khobar nya Jadi al alimu adalah sifat dari Seorang muslim Sifat mengikuti yang disifati Karena al muslimu ma'rifat Maka sifatnya juga ma'rifat Kemudian fil masjidi al kabiri Al kabiri adalah sifat dari al masjidi Nah karena yang disifati majurur Atau kasru akhir Maka sifatnya juga majurur Sekarang kata bendanya Atau isimnya kita ganti dengan mustanah Kalimatnya menjadi Al muslimani al alimani fil masjidi al kabiri Sifatnya juga mustanah Nah jika jama Al muslimuna al alimuna fil masjidi al kabiri Beberapa muslim laki-laki yang pandai Di dalam masjid yang besar Intinya sifat mengikuti yang disifati Nah sekarang kita ubah kalimatnya Ke bentuk perempuan Kalau laki-laki tadi Al muslimu fil masjidi Maka perempuannya Al muslimatu fil masjidi Seorang muslimah perempuan di dalam masjid Jika musanah al muslimatani fil masjidi Dan jika jama Al muslimatu fil masjidi Jika ditambah keterangan sifat Misalnya Al muslimatu al alimatu fil masjidi al kabiri Seorang muslimah perempuan yang pandai itu Di dalam masjid yang besar Nah karena yang disifati perempuan Maka sifatnya juga perempuan Jika musanah maka menjadi Al muslimatani al alimatani fil masjidi al kabiri Dan jika jama Al muslimatu al alimatu fil masjidi al kabiri Sekarang kita masuk ke contoh berikutnya Dengan muhfrodat yang berbeda Kalau tadi kita gunakan al muslimu Sekarang kita gunakan atolibu Contoh kalimatnya Atolibu fil masjidi Seorang siswa laki-laki di dalam kelas Atolibu yakni isim yang diberikan alif lam Sehingga menjadi ma'rifat Atolibu fil masjidi Nah seorang laki-laki di dalam kelas Ini juga termasuk contoh jumlah ismiah Pola ketiga Karena isim bertemu dengan harful jer Nah sekarang jika isimnya diganti musanah Menjadi atolibani fil masjidi Atolibani mubtada fil masjidi Menjadi khobarnya Jika jama Atolibu fil masjidi Sekarang kita tambahkan keterangan sifat Perhatikan contoh berikut Atolibu al mujitahidu fil masjidi Seorang murid laki-laki yang rajin di dalam kelas Sifat mengikuti yang disifati Karena yang disifati ma'rifat Maka sifatnya juga ma'rifat Sekarang isimnya kita ganti dengan musana Kalimatnya menjadi Atolibani al mujitahidani fil masjidi Jika jama Atolibu al mujitahiduna fil masjidi Atolibu fil masjidi Seorang murid perempuan di dalam kelas Jika diganti musana menjadi Atolibatani fil masjidi Dua murid perempuan di dalam kelas Dan jika jama Atolibu fil masjidi Sekarang kita tambah keterangan sifat Untuk perempuannya Maka kalimatnya contohnya menjadi Atolibatu al mujitahidatu fil masjidi Seorang murid perempuan yang rajin itu di dalam kelas Jika musana Atolibatani al mujitahidatani fil masjidi Dan jika jama Atolibatu al mujitahidatu fil masjidi Bisa difahami ya sampai disini Sekarang kita masuk ke insya pasif untuk latihan Tugasnya adalah Terjemahkan kalimat berikut Kedalam bahasa Arab Dengan mengacu pada rumus Dengan memperhatikan Mu'laqar dan mu'andasnya Kalimat yang pertama Seorang muslim laki-laki adalah Di depan masjid Kedua Seorang petani perempuan itu Adalah di ladang Ketiga Dua orang pedagang laki-laki itu Adalah di pasar Keempat Banyak penjual perempuan itu Adalah di samping jalan Kelima Seorang mu'min laki-laki itu Adalah di pesawat Terjemahkan kelima kalimat tersebut Kedalam bahasa Arab Silahkan dipaus Dan selamat mencoba Jika sudah Sekarang kita masuk Ke insya berikutnya Ya ini sama seperti yang pertama tadi Terjemahkan kalimat berikut Kedalam bahasa Arab Kali ini kalimatnya Kita tambahkan Keterangan sifat Kalimat yang pertama Seorang muslim laki-laki Yang sore itu Adalah di depan masjid Kedua Seorang petani perempuan Yang rajin itu Adalah di ladang Ketiga Dua orang pedagang laki-laki Yang jujur itu Adalah di pasar Keempat Keempat Banyak penjual perempuan Yang sabar itu Adalah di samping jalan Dan kelima Seorang mu'min laki-laki Yang pandai itu Di pesawat Terjemahkan kelima kalimat tersebut Kedalam bahasa Arab Silahkan dipaus Dan selamat mencoba Jika sudah Sekarang kita masuk Ke uji pemahaman Pilihlah jawaban Alif, Ba, Jim Atau Dal yang paling tepat Soal yang pertama Seorang murid laki-laki itu Adalah di lapangan Jika diterjemahkan Kedalam bahasa Arab Menjadi Alif Atajiru Fisuqi Ba, Al-Fallahu Fil-Mazra'ati Jim, Al-Muhandisu Fil-Idara Dal-At-Talibu Fil-Maidan Silahkan pilih Jawaban yang paling tepat Soal kedua Seorang murid perempuan Yang cantik itu Adalah di kelas Jika diterjemahkan Kedalam bahasa Arab Menjadi Alif At-Talibatu As-Sadihatu Fil-Fasli Ba, At-Talibatu As-Sadiqatu Fil-Fasli Jim, At-Talibatu Al-Jamilatu Fil-Fasli Dal-At-Talibatu Al-Gabiratu Fil-Fasli Silahkan pilih Jawaban yang paling tepat Soal ketiga Al-Mumastilatu Al-Jamilatu Wal-Mashhuratu Fil-Gur-Fati Khobar dari kalimat Baikot adalah Alif Al-Mumastilatu Ba-Al-Jamilatu Jim Al-Mashhuratu Dal-Fil-Gur-Fati Silahkan pilih Jawaban yang paling tepat Soal keempat At-Talibu Fisaiyarati Jika diterjemahkan Kedalam bahasa Indonesia Menjadi Alif Seorang murid laki-laki itu Adalah di pesawat Bak Seorang murid laki-laki itu Adalah di mobil Jim Seorang murid laki-laki itu Adalah di bandara Dal Seorang murid laki-laki itu Adalah di kereta Silahkan pilih Jawaban yang paling tepat Soal kelima Kalimat berikut Manakah yang termasuk Jumlah ismiah Yang diawali Isim Alif Lam Alif Halda Muslimun Ba-At-Talibu Fil-Gur-Fati Jim Hua Muslimun Dal Nahnu Muslimuna Silahkan pilih Jawaban yang paling tepat Soal keenam Kalimat berikut Manakah yang termasuk Jumlah ismiah Pola tiga Alif Al-Muslimu Salihun Ba-Al-Muslimu Alimun Jim Al-Muslimu Fil-idara Dal-Al-Muslimu Yadkulu Silahkan pilih jawaban Yang paling tepat Soal ketujuh Seorang petani laki-laki itu Adalah di ladang Jika diterjemahkan Kedalam bahasa Arab Menjadi Alif Al-Fallahu Fil-Mazra'ati Ba-At-Tajiru Fis-Suqi Jim Al-Muhandisu Fil-idara Dal-At-Talibu Fil-Madarosa Silahkan pilih jawaban Yang paling tepat Soal kedelapan Seorang guru perempuan Yang rajin itu Adalah di kantor Jika diterjemahkan Kedalam bahasa Arab Menjadi Alif Al-Mudar-Mudarishatu Al-Mudarishatu Al-Jamilatu Fil-Suqi Ba-Al-Mudarishatu Al-Mujtahidatu Fil-Diwani Jim Al-Mudarishatu Al-Alimatu Fil-Funduqi Dal-Al-Mudarishatu Al-Jamilatu Janibal Baiti Silahkan pilih jawaban Yang paling tepat Soal kesembilan Seorang tentara laki-laki itu Adalah di medan pertempuran Jika diterjemahkan Kedalam bahasa Arab Menjadi Alif Al-Shurtiyu Fil-Diwani Ba-At-Tajiru Fil-Suqi Jim Al-Ashkari Fil-Ma'rakati Dal-Al-Fallahu Fil-Mudarati Silahkan pilih jawaban Yang paling tepat Soal kesepuluh Al-Mulakimu Al-Mashkuru Fil-Mudinati Al-Mashkuru Jika diterjemahkan Kedalam bahasa Indonesia Menjadi Alif Seorang pedagang yang jujur Adalah di kota yang besar Ba-Seorang petinju yang terkenal Adalah di kota yang terkenal Jim Seorang artis yang besar Adalah di kota yang indah Dan seorang penyiar yang terkenal Adalah di kota yang luas Silahkan pilih jawaban Yang paling tepat Alhamdulillahirrabbilalamin Syukran kathiran U'la ihtimamikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!